Hai semua, pernahkah kamu berpikir sejak kapan ya manusia mengenal seni? Sejak zaman dulu kala, manusia purba sudah membuat lukisan di dinding gua lho. Nah, seni rupa itu sudah ada sejak lama banget dan selalu jadi bagian penting dalam hidup kita. Seni rupa itu bukan cuma gambar atau patung aja, tapi juga cerminan hati kita. Nah, kayak cermin aja, seni bisa menunjukin perasaan kita, entah itu lagi senang, sedih, marah, atau bingung. Seni rupa itu bahasa yang bisa dimengerti semua orang di seluruh dunia lho. Tapi, pernah nggak sih kepikiran, sebenarnya seberapa penting sih seni rupa dalam hidup kita? Apa cuma buat pajangan doang? Atau mungkin ada arti yang lebih dalam? Nah, di video kali ini kita bakal cari tahu lebih dalam tentang peran seni rupa dalam kehidupan kita. Mulai dari cara kita mengekspresikan diri, belajar, sampai memahami diri sendiri dan dunia. Yuk, kita sama-sama berpredsia di bahagian seseorang ini rupa, dan temukan sebesar tersebut di setiap gerisan, pertanian, panggungan yang di setiap hari. Kadang-kadang, susah ya buat jelasin perasaan kita cuma dengan kata-kata. Nah, di saat kayak gini, seni rupa hadir untuk jadi juru bicara kita. Lewat seni, kita bisa ungkapin semua yang kita rasain, yang mungkin nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Misalnya, pelukis bisa nunjukin perasaannya lewat sapuan kuas yang penuh warna, yang menggambarkan isi hatinya. Atau pemahat yang menuangkan emosinya lewat setiap pahatan di batu, menciptakan karya seni yang indah. Kita mungkin bukan seniman hebat, tapi coretan-coretan kecil di buku, lagu yang kita ciptain, atau bahkan nari-nari sendiri di kamar, itu semua adalah bentuk ekspresi diri lewat seni. Disitulah hebatnya seni, semua orang bisa berkarya dan mengekspresikan dirinya lewat seni, tanpa terkecuali. Seni memberi kita kebebasan untuk didengar dan dipahami, meskipun tanpa kata-kata. Siapa yang menyangka kalau dibalik lukisan atau patung yang indah, ternyata ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita pelajari. Seni rupa bukan cuma tentang indahan, tapi juga tentang belajar melihat dan memahami. Lewat seni, kita diajak untuk lebih peka terhadap hal-hal di sekitar kita, melihat detail-detail kecil yang mungkin nggak kita sadari sebelumnya. Seni juga melatih kita untuk berpikir kritis, mencari arti tersembunyi di balik setiap goresan, bentuk, dan warna. Lebih dari itu, seni rupa juga sebuah jendela untuk mengintip masa lalu dan belajar tentang budaya yang berbeda-beda. Relief di Candi misalnya, bercerita tentang peradaban zaman dulu, tentang kepercayaan, dan nilai-nilai yang dianut. Lukisan-lukisan kuno, menggambarkan kehidupan masyarakat pada zaman itu, menceritakan tentang manusia dan peradabannya. Pernah nggak sih kamu ngerasain sedih banget, sampai rasanya nggak ada yang bisa ngerti perasaanmu? Nah, di saat-saat seperti itu, seni rupa bisa jadi obat yang ampuh lho. Seni bukan cuma hiburan, tapi juga bisa bantu kita untuk sembuh dari luka batin. Ada pepata yang bilang, sebuah gambar bermakna seribu kata. Kadang-kadang, sebuah lukisan bisa menggambarkan perasaan sakit hati yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Proses kreatif dalam seni, seperti melukis, memahat, atau bermain musik, bisa jadi pelampiasan untuk emosi yang terpendam. Membantu kita melupakan trauma dan kenangan buruk di masa lalu. Terapi seni, yaitu terapi yang menggunakan seni sebagai alat penyembuhan, lagi banyak diminati lho. Lewat seni, kita diajak untuk mengenali emosi, mengelola stres, dan membangun rasa percaya diri. Seni rupa, dengan caranya yang unik dan lembut, membimbing kita menuju kesembuhan dan menyalakan kembali semangat di dalam diri. Di dunia yang penuh perbedaan ini, kadang kita merasa terpisah satu sama lain. Tapi, seni rupa hadir untuk menyatukan kita kembali. Bayangkan sebuah festival seni, di mana seniman dari berbagai negara berkumpul, memamerkan karya-karya yang lahir dari budaya dan tradisi yang berbeda-beda. Musik tradisional Jepang, berpadu dengan tari modern dari Amerika. Lukisan kaligrafi Tiongkok, bersanding dengan instalasi seni modern dari Eropa. Perbedaan bahasa, budaya, dan latar belakang seakan hilang, digantikan dengan kekaguman dan penghargaan terhadap keindahan seni. Seni rupa, dalam hal ini, berperan sebagai bahasa universal, yang menjembatani perbedaan budaya, menumbuhkan rasa saling pengertian dan toleransi. Hidup di zaman sekarang memang penuh dengan kesibukan. Pekerjaan, tuntutan sosial, dan informasi yang datang tanpa henti, kadang bikin kita lupa caranya istirahat. Lalu, di mana kita bisa menemukan ketenangan. Percayalah, keindahan punya kekuatan untuk menenangkan hati dan pikiran kita. Melihat lukisan pemandangan alam yang hijau dan asri, mendengarkan alunan musik klasik yang menenangkan, atau sekadar mengagumi desain bangunan yang indah bisa jadi obat dari penatnya kesibukan. Seni rupa, dalam berbagai bentuknya, hadir untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Seni memberi kita waktu untuk merenung, menemukan kedamaian di tengah keramaian, dan mengingatkan kita tentang keindahan yang sering terlupakan. Di zaman globalisasi ini, kita nggak boleh sampai lupa akan budaya kita sendiri. Di sinilah peran seni rupa tradisional sangat penting. Batik, wayang kulit, tari saman, dan berbagai bentuk seni rupa tradisional lainnya adalah warisan nenang moyang kita yang sangat berharga. Seni rupa tradisional bukan hanya hiburan, tapi juga cerminan jati diri bangsa. Kisah tentang perjalanan panjang peradaban kita. Lewat seni rupa tradisional, nilai-nilai luhur, filosofi hidup, dan kearifan lokal diwariskan secara turun-temurun. Seni rupa tradisional adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan masa lalu, mengingatkan kita akan akar budaya, dan memperkuat rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Dari dulu hingga sekarang, seni rupa selalu hadir mewarnai perjalanan hidup manusia. Seni adalah bahasa universal yang melampaui batas negara dan budaya, menyatukan kita dalam menghargai keindahan. Lebih dari sekadar keindahan, seni rupa adalah cerminan hati manusia, wadah untuk berekspresi, sarana belajar, bahkan obat untuk menyembuhkan luka. Seni rupa memperbaiki kualitas hidup, menghancurkan tembok pemisah, dan melestarikan budaya nenek moyang. Oleh karena itu, marilah Kit Tenggol seni rupa, mendukung para seniman, dan terus mengembangkan potensi seni rupa untuk menciptakan dunia yang lebih indah dan bermakna bagi semua.